Witan Sulaiman, pemain timnas Indonesia yang mendapatkan tambahan menit bermain bersama AS Trensin. Witan Sulaiman mencatatkan laga kedua melawan Litovski Nikulas dalam laga pekan ke-6 Liga Slovakia 2022-2023. Pertandingan telah digelar pada 20 Agustus 2022 di Stadion Nasi Hoti, Slovakia dengan kemenangan AS Trensin. Jalannya pertandingan dimulai dari keunggulan AS Trensin dengan 1-0 atas Litovski Nikulas. Namun berhasil diimbangi pada menit ke-52 oleh Imrich Bedeć. Goal tersebut membuat pelatih Marian Zimen tersentak dan memasukkan Witan Sulaiman untuk menambah daya serang. Witan Sulaiman yang memulai pertandingan dari bangku cadangan akhirnya diturunkan pada menit ke-59 untuk menggantikan Lukas Demitra. Permainan Witan cukup merepotkan lini belakang Litovski Nikulas. Hingga pada menit ke-64, peluang datang kepada Witan seusai menerima bola liar di dalam kotak penalti. Melalui sepakan kiri, Witan menendang namun masih melambung tinggi di atas gawang lawan. Witan pun sering melakukan kombinasi di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan Litovski. Pada akhirnya, AS Trensin mendapatkan gol kemenangan pada menit ke-78 oleh Lazar Soslavsjevic. Dengan kemenangan ini, AS Trensin menempati posisi ke-7 kelas main sementara Liga Slovakia. Sementara bagi Witan Sulaiman sendiri, menit bermainnya bertambah dari 16 menit kini menjadi 31 menit. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!